. Polisi sudah kirim surat panggilan pemeriksaan untuk Tiko Aryawardana terkait kasus dugaan penggelapan. Tiko Aryawardana akan menjalani pemeriksaan terkait kasus dugaan penggelapan uang senilai 6,9 miliar rupiah di Polres Metro Jakarta Selatan pada Kamis, tanggal 11 Juli tahun 2024. Hal tersebut bahkan diungkap secara langsung oleh Kabit Fumas Polda Metro Jaya Kombes Pol Adeari Syam Indradi. Menurutnya, pihak kepolisian juga sudah mengirim surat panggilan pada suami Bunga Citra Lestari tersebut, selaku saksi terlapor. Terlapor saudara TP sudah dikirimkan surat panggilan sebagai saksi untuk nanti diminta hadir oleh penyidik, memberikan keterangan tanggal 11 Juli itu berarti hari Kamis, ujar Adeari kepada wartawan hari ini. Diketahui, sampai saat ini, kasus yang dilaporkan oleh AUK, mantan istri Tiko hingga kini masih terus didalami pihak penyidik. Bahkan pihak penyidik juga masih membutuhkan waktu untuk memusuk kasus tersebut, karena dari laporan yang dibuat, itu diduga ada penggelapan uang. Ada sejumlah uang yang tidak sesuai peruntukannya. Ini versi pelapor. Ini yang sedang didalami penyidik, jelasnya. Jadi proses penyidikan masih berlangsung, mohon waktu penyidik Satreskrim Jakarta Selatan masih bekerja, tambahnya. Sebagai mana diketahui, Tiko dilaporkan oleh AUK pada 2022 atas dugaan penggelapan uang dari usaha bersama yang mereka lakukan pada tahun 2015 sampai tahun 2021 sebesar 6,9 miliar rupiah. PT Arjuna Advaya Sanjaya, yang bergerak di bidang restoran diketahui merupakan perusahaan di mana Arena memiliki 75 persen saham, Tiko 20 persen dan 5 persen milik Ayah Arena. Terima kasih telah menonton!